Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barang Terukir dengan indah Jejak wangkaku Silamunya tak akan Menghapus pisahmu Terukir dengan indah Terukir dengan indah Terukir dengan indah Siapa yang bisa menembak apel itu? Aku kasih 50 ribu, plus, ada plusnya. Plus tak kasih pinjuk motor baru yang ada di rumah aku itu. Den, disuruh pulang sama Ndoro. Kenapa tau sampein ke sini? Ganggu orang lagi main aja. Kamu aja yang pulang. Mulai, mulai! Iya Den, iya. Eh Ndut, kiram kamu sekarang. Jom, aja aku nom. Aku Raisa nom. Mana? Dia wapak ngecut. Mulai, Nd. Mulai! Minta popo sama mamamu. Walah. Enggak banget. Kamu sekarang. Yuh, kau. Sini. Sini. Tembak apel itu. Jangan matanya buta nanti anak orang. Yung, gendang. Lama tolong. Tembak matanya. Nih, kalau mau nebak itu kayak gini. Nih, nembak. Melayu. Melayu! Tidak takut ya. Nih, ngelek. Nih, ngelek. Melayu! Tidak takut ya. Nih, ngelek. Melayu! Tidak takut! Tidak takut. Tidak. Tidak, Tidak! Tidak. Tidak! Tidak! Tidak, Tidak! Doro! Doro! Anun, Doro! Anun, Doro! Kenapa? Tien Anu udah mau pulang Njain Doro Dia masih main di haraman rumahnya Bu Santin Doro Dia masih main tembak-tembakan Doro Tapi Doro Anu Doro Anu kenapa sih? Ada anak kecil yang tertembak Apa? Anu? Ibu ngapain sih disini-sini? Gak gue orang lagi seneng aja Cik! Waduh Doro Urusannya bisa panjang nih Doro Isyo Mat Kaca dan anak kecil itu terluka Bisa lebih dua juta Mat Kenapa kamu melukai anak itu Ger? Ibu nopo toh Nyamperin aku terus Memangnya aku ini anak kecil apa? Jangan kurang ajar sama ibu Kalo kamu sudah dewasa Gak mungkin kamu tinggalkan sekolah Bermain-main saja kerjamu tiap hari Bikin onar Melukai teman-temanku Dari mana toh kamu mendapatkan peluru itu? Weleh Ibu mboyo kalo marah-marah besok aja toh bu Aku ingin mau makan bu Makannya Ayam semur Gak mau yang lain Dengar dulu Apa yang kamu lakukan ini semakin keterlaluan Dan ini bukan sekali kamu bikin onar Kamu tahu Ibu harus mengganti kaca dan pengobatan anak itu Ger? Loh Yang pentingnya dia gak mati bu Mudah lah bu Mendingan ibu ke belakang Nampilin saya makan Gendang sana cepat Ya Allah Tidak usah pura-pura sakit bu Cepat ambilin saya makan Bangan ayam menah Bu ini Pak Maafkan ibu ya pak ya Ibu sudah gagal mendidik anak kita Sudahlah bu Ibu jangan sedih Biar nanti bapak aja nanganin Anom Tapi jangan pake kekerasan ya pak Anom itu anak kita satu-satunya Kalau dikerasi Bisa-bisa dia kabur nanti Apa salah ibu? Dulu waktu dia lahir Juga susah sekali Seolah-olah ndak mau keluar Hampir-hampir nyawa ibu direnggutnya pak Siang, malam Melawan terus kerjanya Bapak inget ndak Ibu sampai mau mati Mau menyerah saja rasanya pak Kau usah sedih Walaupun Anom itu nakal Tapi kan dia pintar Saya harap Pak Aryo merubah pemikirannya Karena Kami akan bertanggung jawab Agus itu Silahkan Doro Oke, terima kasih Pak, Diano mana? Mungkin masih tidur Doro Pintunya saja masih terkunci Tapi Tapi Saya sudah panggil-panggil Sudah ada jawaban Doro Saya permisi Doro Sudahlah bu Tidak usah terlalu manjain dia Dia mau tidur Mau bangun Mau mabuk Atau mau mati sekalian juga Beda apa? Pak Den Anom Eh, Den Bangun Den Sudah siang ya Den Den Bangun Den Sudah siang ya Den Anom Eh Betul Iya Tidak usah Apa kicok? Sengendi, sengendi. Kuih, sini ayo. Oh, kuih kuih, kuih intan, intan. Anaknya Pak Sastro kuih loh, si pedagang batik. Haa, sing, sing bian cili. Haa. Soap. Banganan enak kicok. Wah, ayo nge. Eh, 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 eh. Terima kasih, Doro. Tidak lumayan, tidak mau bangun, Doro. Udah kamu ketok pintunya. Sudah, Doro. Mau tangan saya sampai sakit, Doro. Tetapi tidak mau bangun. Anak apa ya? Udah siang begini belum membangun juga. Eh, wis. Ayo ketipu. Anom. Ini ibu, nak. Ibu, udah nggak marah lagi sama kamu. Buka pintunya, nak. Ayo. Eh, sini dong. Cantiknya. Kamu kemana aja sih, nggak pernah kelihatan? Nggak pernah kelihatan. Maksud kamu? Ya, iya. Selama ini kan aku tahu dan kenal garis-garis cantik di desa ini. Tapi kenapa aku nggak kenal kamu ya? Oh gitu ya. Tapi aku tahu kok siapa kamu. Kamu pemuda yang terkenal di desa ini toh. Iya toh. Tapi kamu itu terkenal sama kenangkalan kamu. Aku... Aku cinta kamu. Eh, dan kamu. Baru juga ketemu udah nyatain cinta. Kamu itu nggak pantas jadi pacar aku. Aku wes duwe pacar. Dia itu seorang dosen di kampus aku. Nggak seperti kamu. Yang reman nggak jelas kayak gitu. Iya. Aku cinta pada pandangan pertama. Tenanan. Pokoknya aku janji deh. Kamu kemana aja? Aku panter. Mau minta diajarin olahraga apa? Aku ajarin. Aku... Aku... Tauin kamu belajar. Suwer. Alah wes. Nggak usah jadi terus ngerayu. Aku nggak bakalan suka sama kamu. Weleh. Aku tahu pacar kamu. Dosan yang botak, gendut, jelek, bau itu kan. Hahaha. Sok tahu kamu. Wes simpen aja rayuan kamu. Nggak mempan sama aku tau nggak? Weleh. Cahayu kok sombong. Lihat aja kamu lagi. Tak jengking kamu. Helepati moon selamat. Tauin-tauin. Lihat gak? membawa dan anak-anak. Ya? Mbak-kek create-anak ini. Ya wis, kamu dobrak ini. Cepat. Loh, nanti kamu usah gimana, Doro? Gak usah bantah. Cepat, Mat. Saya takut terdapat apa-apa di sama si Anon. Mat, kok kosong, Mat? Kata kamu dia ndak kemana-mana. Jum berapa dia keluar, Mat? Dia itu kuda liang. Anak pasasur jurakat batik dari Jogja. Lo nasir dia, ya? Nam, dia itu ibarat Sri Kandi. Genes, pinter, dan sedikit berani. Aku mau kalian berdua melamarkan dia untukku. Melamar? Iya. Itu kan tugas bapakmu. Bukan tugas kami. Ya? Bapakku mana setuju? Dia mah maunya aku meneruskan kuliahku. Ya udah, daripada banyak omong, kalian pergi kermat pasastro aja. Bilang aja kalian ini berdua kakakku. Begini, Nong. Menurut adat istiadat Ki? Iya, kalo gak mau mah gak apa-apa. Aku bisa cari yang lain kok. Job gede ini. Mau, mau, mau. Apa susahnya sih kelapar, ya? Itu juga kami ambil. Itu DP-nya ya. Ayo, ayo, ayo. Kalo itu... Kami pasti mau. Basar... Dapat, dapat, dapat. Yowes, mendingan kalian berdua berangkat sekarang. Ingat, jangan sampai gagal. Boleh-boleh, kita berangkat. Baru dia yang berani menolak cintaku. Tapi dia gak tahu siapa si Anom. Semua yang ku inginkan pasti akan ku dapatkan. Apapun caranya. Anak saya masih mulia. Baru semester satu. Jadi... Jadi apa? Tidak ada alasan untuk menolak lamaran ini, Pak. Saya harus membicarakan dulu pada anak saya. Ini ada lamaran dari Anom. Anaknya Pak Pram. Yang selalu memberimu Bapak Muda. Bapak tidak memaksamu. Kalo kamu sungga... Kamu boleh terima. Tapi... Sebenarnya Bapak masih mengharapkan kamu... Untuk menyelesaikan kuliah kamu dulu. Tapi... Anom pasti. Nggak, Pak. Intan gak mau nikah. Intan masih mau kuliah. Lagian Intan masih muda, Pak. Itu artinya kamu menolak Anom. Lu ya terserah sampean aja gimana ngartinnya. Pokoknya untuk sekarang saya gak mau nikah. Saya masih mau kuliah. Bilang tuh sama tuanmu yang sombong itu. Gak semua gadis bisa dia kencani. Kalo kalian menolak lamaran ini tidak apa-apa. Tapi ingat... Semua resikonya kalian tanggung sendiri kalo si Anom marah. Mulai sekarang kamu harus hati-hati, Dok. Anom itu bukan pemuda yang baik. Dia orangnya nekat, Dok. Bapak kuatir. Kekuatir ke kamu, Dok. Hati-hati, Dok, ya. Besok kamu langsung pulang saja ke Jogja. Biar gak diganggu lagi. Tapi... Bapak sama ibu gimana? Kalo kamu pergi... Pasti dia gak akan ganggu kita lagi. Aku tidak mungkin serahkan anakku pada anak reksik itu. Tidak. Dan risiko apapun harus ku hadapi. Yuh... Berani-beraninya dia nolak aku. Kalo begitu culik aja. Bawa kesini. Culik. Kapan waktunya? Ya nanti malam, goblok. Duitnya dulu, duitnya. Bayarannya. Iki depenase. Sekarang udah gue bayar. Kalo dia ngelawan kemana? Ya kalian berdua kan pasti tau pekerjaan kalian. Gak usah pura-pura beko. Ya, tapi... Resikonya... Kamu yang nanggung lho. Bubur. Nembek. Nanti aku yang nanggung. Cepat Sarah. Yowes. Hei! Siapa kita? Serahkan anak-anakmu. Rupanya kalian menggunakan itu ya. Suram Jano! Yeah! Sampai kapan Bakun? Aku tidak akan menyerangkan anak pada pembunuh ini Ibu, Ibu 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 Ibu, Ibu 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 Kami akan menyerah Ibu Ibu I Ah! 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 Apa saya di sini? Kamu ada di rumah aku sekarang. Kamu yang bunuh bapak aku, kan? Wilek. Kamu dalangnya, kan? Iya, kan? Eh! Aku ini enggak er ke dalam suami kamu tau. Kamu itu manusia bi RPG. Kamu bunuh bapak aku, kan? Sekarang pulangkan aku, Hanuk. Pulangkan aku! Wena aja, orang kamu di rumah aku ya tersangkut Adem kamu, bukan aku Minta ini, dengan sabar kamu Aku udah ngajar kamu Maaf, Ibu Akhirnya kamu pulang juga, Nger Ya iya toh Aku ini kan anak Ibu Ini rumahku Ya pastinya kalo aku pulang, ya aku kesini toh, Bu Iya toh, Ibu toh Kamu harus selesaikan tanggung jawabku, Nak Kamu pergi ke rumah Bu Santi dan Pak Aryo Tengok si kecil Apa udah sembuh atau belum Minta maaf padanya, Nak Yang kau toh, Bu Nanti Bu Aku mau nikah, Bu Apa? Mau nikah? Siapa? 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 Lagi ngapain kamu? Aku akan membunuhmu Ini untuk membahas kematian bapakku Apa-apaan kamu? Mau bunuh aku? Gila kamu ya? Gila kamu ya? Kamu udah mengincak harga diri aku, Ano Tapi kamu gak bisa milik aku Tidak jiwaku juga tidak ragaku Hei, Nak Tidak ku ikat, Ano Aku udah sudi bersandingan sama kamu Kenapa kamu? Gila kamu Eh Tidak ku, Tidak ku, Tidak ku, Tidak ku, Tidak ku It's done! Assalamualaikum Assalamualaikum Ternyata jagoan yang suka digemar-gemurkan tak lebih dari seorang lelaki cengeng Pantasnya memakai pakaian kebaya dan menari bersama wanita-wanita Ngapain sampai datang sini? Berani-beraninya ganggu aku? Siapa takut sama laki-laki lemah? Mau ngomong tujuan macam-macam ya? Memangnya aku ini banci? Natangin aku kamu ya? Tenggeser tak patah ini loh kak Apa maksud kamu kek? Hei! Hei kek! Aku akan buktikan kalau aku ini bisa mengalahkan sampean Ayo kalau berani Tentangan! 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 Ayo! Maafkan aku kek! Memangnya sebetulnya Aku Jenna Guru ayahmu Maksud kakek datang ke sini? Mau mengajari aku ilmu kesaktian kakek? Apa? Kamu mau belajar sama aku? Hahaha Gak salah Kamu kan lagi-lagi hebat yang sudah dikenal di dunia Hmm? Untuk apa belajar sama aku? Hmm Aku ini seorang kakek tua renta Yang sebentar lagi bakal mati Aku tidak pantas jadi gurumu Aku mohon kek Ampunnya aku kek Aku datang menemuimu Karena ingin menghukum kesombonganmu Kelebihan Dan segala karunia Yang telah diberikan Allah Telah kamu salah gunakan Kamu tidak pantas menjadi manusia Tidak Mulai saat ini Aku akan merubah wajahmu menjadi jelek Dan badanmu menjadi kendil Jangan kakek Rasakan kamu sekarang Aduh 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 Tolong aku kek Ampuni saya kek Aduh Aku tidak akan mengulangi perbuatan jahatku lagi kek Aku tidak mau wujudku seperti ini kek Jangan menangis seperti itu Berbuatlah baik sesamamu Agar kamu kembali ke wujud semula Memang bisa kek Tergantung Kalau kamu berbuat baik sama orang lain Dan mengabdikan diri dengan orang lain Kamu masih bisa kembali Tolong 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 Tuh, suara kok kok bisa berubah? Aduh, ibu! Tolong! Tolong! Aduh, ibu! Ibu, tolong! Aduh, ibu! Kamu siapa? Ya, manusia kok hewan? Kok kamu bisa ada di situ? Iya, jangan takut, ibu! Saya ini manusia, bukan hewan, dan bukan juga setan. Tolong saya, ibu! Iya, iya, ibu! Sampai ke sini, boleh? Iya, iya. Hati-hati. Maaf ya, ibu tidak ada maksud untuk menyakitimu. Tapi kenapa kok kamu bisa sampai ke situ? Namamu sobo. Tubuh saya kan seperti kendil. Panggil saja Joko Kendil. Joko Kendil. Kenapa sampai di situ? Waduh, ceritanya panjang, ibu. Orang tuaku tinggalnya jauh sekali, ibu. Kendil? Ibu ini janda, tidak punya anak, kalau Kendil tidak keberatan, Kendil mau tinggal sama ibu. Kalau itu tidak merepotkan ibu. Tidak, ibu malah senang. Ya sudah, kita pulang sekarang, ikut ibu ke rumah. Nanti keburu siang. Ayo. Tapi saya tidak bisa jalan, ibu. Kaki saya akan sakit. Nanti ibu obati di rumah. Ibu kan seorang bidan. Ayo, sekarang jalan pelan-pelan dulu. Sampai jumpa. Uram, uram, kekekelo. Sampai jamur opo. Bidang, bagaimana apa tuh? Kita lihat yuk. Yuk, yuk kita lihat yuk. Yuk, yuk. Uram, adek. Ayam, bawang, uram, adek. Uram, adek. Uram, adek. Uram, adek. Uram, bawang, uram, adek. Uram, adek. Orang-orang. Hei, bu Bidan mau-mau-mau dia lihat, bu. Sampai jumpa. Ada anak hantu. Hei, ada monyet. Eh, bukan. Wajahnya seperti kita. Tapi, badannya koyok kecil. Hei, kita lari yuk. Nanti kita dimakan. Yuk. Kita masuk yuk. Rumah ibu enak tuh, bu. Bu, resik. Ada, bu. Pastinya beda, toh, sama rumahmu. Beginilah nasi bidang di kampung. Kalau bidang di kota itu kan, bisa kaya. Kalau di sini, gak bisa. Kaya. Kaya dari mana? Uang ibu tuh kalau abis ngobatin, kadang dibayar pakai upi, pakai beras, kadang-kadang pakai singkong. Malah, lebih sering. Matur nuan, kipu. Kok mau tuh, bu? Lah, ya harus mau, toh. Ibu kan kerja di sini untuk pengabdian. Kasian kalau gak ada yang mau jadi bidang di sini. Tempat prakteknya aja kayak begini. Dekat gunung-gunung, sawah, sungai. Lah, kalau semua orang gak ada yang mau jadi bidang di sini. Terus ada yang mau ngelahirin. Bi, kasian toh. Gak ada yang bantuin. Hati ibu sangat belia, bu. Biasa aja. Kamu, Ndel. Hatinya juga baik. Diajek koyangono juga gak marah. Tubuhku aneh ya, bu? Mereka takut sama saya, bu. Terus membenci saya, bu. Enggak, enggak. Enggak. Mereka tuh gak beci. Juga enggak takut sama kamu. Mungkin mereka cuma heran aja ngeliat kamu kan baru sekali ini. Saya aneh tuh, bu. Enggak normal. Dil, kamu mau cerita sama ibu? Dari mana asal usulmu? Maaf, bu. Saya enggak bisa cerita sekarang. Enggak apa, Ndel? Enggak apa? Ya sudah, sekarang ibu masak dulu. Nanti kita makan sama-sama ya. Sekarang kamu boleh main sana ke tetangga? Jadi saya boleh main, bu? Mau turnuhun, bu. Gadis itu jatuh sendiri, pak. Justru dia yang membunuh anak saya. Anum sangat mencintai gadis itu, pak. Dia pernah bilang ke saya untuk menikah dengan gadis itu. Anak saya enggak membunuh, pak. Anak saya bukan membunuh. Tenang, bu. Kami juga sedang menyelidiki kasus ini. Kalau memang anak ibu tidak bersalah, dia pasti akan kami bebaskan. Tapi, menurut keterangan tersangka yang kami tangkap, anak ibu memang terlibat dengan tewasnya pak Sastro dan penculikan putrinya Intan. Tapi, sejak kemarin dia pergi, pak. Dan kami enggak tahu di mana dia sekarang. Pak, tolong, pak. Tolong. Tolong cari anak saya, pak. Tolong. Tolong kembalikan badan saya, pak. Ibunya. Saya minta tolong juga, pak. Kalau memang anak saya enggak bersalah, tolong jangan dipukul, pak. Jangan dipukuli. Baiklah. Kalau begitu, kami pembisi dulu, pak. Terima kasih. Selamat siap. Selamat siap, pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Guru? Kedatangan saya ingin mengabarkan bahwa putra kalian, si Anom sudah berada di suatu tempat yang cukup jauh. Dan di bawah pengawasan saya, kalian tidak perlu khawatir. Suatu saat, kalian akan kembali bertemu dengan Anom dengan perangainya yang sudah berubah menjadi baik. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Nama kamu siapa? Nama aku Astri. Nama aku Joko Gendil. Kamu kenapa main sendirian di sini, sih? Ya. Nggak ada yang mau berteman sama aku. Terus, aku dikejar-kejar, dilemparin, bahkan dibilangin, kamu nggak boleh hidup di sini. Kamu tuh nggak usah dengerin omongan mereka. Mereka itu cuma sekumpulan orang bodoh, keparat. Nah, pokoknya terkutuklah mereka. Nggak usah dengerin. Wah, Astri. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Itu kasar, kata ibuku. Emangnya siapa ibu kamu? Ibuku pokoknya ramah, deh. Terus, cantik. Yaudah, yuk. Kita mulai, yuk. Loh, aku tuh nggak iso. Aku nggak tahu jalan pula. Gini aja deh, kamu kasih tahu aku di mana kampung kamu, namanya, biar nanti aku anterin kamu ke sana, ya? Tapi, kamu kenal sama ibu Bidan Warung? Oh, ibu Bidan. Ya, aku kenal dong. Orang rumahnya ibu Bidan itu sama rumah aku dekat. Yaudah, yuk. Aku anter kamu pulang, ya. Awas, hati-hati. Terima kasih. Ya, paling lambat asar soalnya ibu mau mampir dulu ke desa di sana itu, lho. Deket gunung. Ibu, boleh saya anter untuk nemenin ibu di perjalanan? Nggak usah. Kamu tuh tunggu rumah aja. Lagian mana bisa kamu nemenin ibu. Badan ibu ini kan lebih besar dari kamu. Iya, ibu. Biar jalan dulu, ya. Iya, iya. Ibu Bidan, itu keturunan opos, sih. Di mana memungutnya? Jangan begitu, jeng. Dia tuh manusia biasa. Jenenge, joko, kendil. Mau ikut nggak ke pasar? Yuk. Ah, bu Bidan. Nggak lah. Aku naik sepeda, pantatku nanti sakit. Bisulku bisa pecah. Kok punya uang diirit-irit. Beli montor, kek. Jadi, pergi ke mana-mana enak, tuh. Serang. Was, was, was. Sampai, deh. Dil, ibu jalan dulu, ya, Dil. Kapan-kapan aja kamu ibu ajak. Ya, Assalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum. Manusia itu, kalau dibawa ke sirkus, pasti banyak yang nonton. Dibawa ke kebun binatang saja, Mas. Oh, iya, iya. Oh, enggak, enggak. Ke museum saja. Iya, itu maksudnya antik. Iya, Mas. Manusia kok aneh seperti itu. Jamannya sudah pada tua, Mas. Banyak keanehan di mana-mana. Ada gembar siam. Ada gembar dempet. Dan ini, manusia kendil. Bapak-bapak berdua ini sudah pada puas ngomongin Joko Kendil. Hah? Sudah pada tua bangka, tapi enggak tahu diri. Masih aja suka ngomongin orang. Memangnya Bapak berdua pikir, Joko Kendil lahir seperti itu maunya? Bukan. Itu sudah ciptaannya Tuhan. Kendaknya Tuhan. Jadi, kalau Bapak berdua ngomongin, apalagi menghina, itu sama saja Bapak berdua menghina ciptaan Tuhan. Tahu. Nah, kita pulang. Sudah, kamu enggak bisa dengerin omongan mereka. Tuh, kok enggak bantuin saya tadi? Bantu enak, Pak Tuh. Duduk. Astri, kamu sekolah di mana? Aku sekolah di Jakarta. Eh, Joko, aku boleh nanya, sebenarnya kamu itu umurnya berapa sih? Kamu ini bukan anak kecil, kan? Kamu masih ingat kapan ulang tahun kamu? Untuk apa kamu nanya umur? Apa penting? Astri, katanya kamu tadi sekolah di Jakarta. Kok alih ini enggak masuk? Aku itu lagi liburan, dan sekarang lagi nengokin nenek aku. Aku dulu juga tinggal di sini, kok. Jadi ini udah kayak kampung halamanku sendiri. Eh, Joko, aku denger-denger nih ya, nanti siang katanya rombongan gubernur, anak-anaknya, para pegawainya itu mau datang ke desa ini. Katanya sih, apa itu? Mau sidak? Walah, sidak aja udah pada tahu. Itu namanya bukan inspeksimen dadak. Ya, apa lah itu sekarang pula? Pokoknya nanti harus kita sambut, oke? Ship! Wah, rombongan gubernur sudah pada datang. Ayo, kita ke sana ya. Oke, Joko, ini kita pasti ketinggalan nih. Ketinggalan? Terus, piyas. Aku yakin, dia itu pasti pada istirahatnya di lembah atau enggak di lapangan. Jadi mendingan kita nyusul mereka aja ya. Tapi kita lewat jalan pintas, oke? Ya, 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 ya. Simi. Dasar orang kampung. Mereka kok gitu banget sih gak hati yang kita? udah bau lagi. Belum pada mandi apa ya? Kak, kita tuh harusnya prihatin kepada mereka. Mereka kan baru kena bencana alam banjir yang besar. Lihat aja, rumah penduduk di sini semuanya pada rusak. Pohon-pohon juga pada tumbang. Melati, kamu tuh gak usah sobaik deh. Hih, di sini tuh ya, yang ada capung, cacing, kerbo, sapi, pokoknya yang kumuh-kumuh deh yang ada di sini. Lagian kamu gak usah sobaik gitu deh. Gak bakalan ada pangeran di sini. Hih, tapi mereka tuh butuh bantuan kita, Kak. Melati, lebih baik kita tuh jalan-jalan ke mall dan beli baju yang bagus-bagus. Apain juga kamu mikirin mereka? Gak penting banget, Betul gak sih? Hih, Maaf. Saya mengagetkan kalian. Ya ampun, ih, benda buruk kok bisa bicara. Aneh sekali. Hih, eh, kamu itu manusia apa setan sih? Saya manusia. Namaku, Joko Kedil. Bolehkah saya kenalan dengan kalian bertiga? Ngaca dong, ngaca. Kamu itu siapa? Wujud kamu aja tuh udah aneh dan, ih, menjijikan. Mau kenalan sama kami? Apa kamu gak tau, kalau kami itu anak gubernur yang terhormat? Sekarang, kamu pergi dari sini. Pergi. Kak, Joko Kedil kan cuma mau kenalan doang. Sini Joko, kenalkan. Nama saya Melati. Yang itu, kakak saya. Namanya, Mawar. Yang sebelahnya, namanya Kenanga. Kamu tinggal di sini ya, Joko? Iya, kebetulan, saya tinggal di sini. Sudah cukup kan? Sekarang kau pergi dari sini. bolehkah saya main ke rumahmu, Melati? Heh, jangan kurang ajar ya. Berani-beraninya manggil nama Melati. Manggilnya itu harus non-Melati. Udah sana pergi. Maaf. Boleh, Joko. Kamu boleh main ke rumahku. Sekarang kamu pergi, atau saya tendang kamu pakai kaki saya? Hah? Pergi kamu! Kak, jangan kasar gitu dong sama Joko. Terima kasih kerana menonton! Eh, tadi kamu kemana sih yang aku cariin dadah? Tuh, aku itu, kenalan sama anak-anak Pak Gubernur. Hah? Sing bener kamu? Kamu kenalan sama Kenanga Mawar Melati? Loh iya. Kenalan udah mungkin banget, loh mereka sombong begitu. Kecuali si, siapa itu? Melati maksudmu. Nah, kecuali Melati. Makanya, aku itu udah heran kalau dia itu jadi juara putri sejati. Wah, orangnya cantik, pintar, baik. Wah, kalau aku laneng tuh, aku pasti udah nikahin dia kalau aku lulus kuliah. Nuh. aku ikut laneng kok. Ya, kamu laneng, tapi kamu beda. Beda kemana? Aku ini gak pantas punya istri, maksudmu? Ya, udah begitu maksud aku. Wah, aku tahu maksudmu, As. Tapi beginilah kenyataannya. Kok aku yang paling dilek di muka bumi ini? Gak berbentuk lagi. Waduh. Pokoknya, anak-anak saja takut padaku. Bahkan dia bertanya, ini hantu apa setan? Ya, kamu jangan sentimental begitu dong. Yaudah lah, ayo kita pulang. Nanti ibumu nungguin. Yuk. Aku itu mau ngelamarnya. Ngelamar? Ngelamar apa tuh? Kerjaan? Bukan tuh, As. Aku itu mau nikahi melatih. Joko, Joko. Ya, buah kamu nyadar diri sedikit gitu loh. Kamu tuh udah kayak ini, apa itu? Pungguk merindukan bulan. Itu udah bakal kesampaian itu. Lagian, apa? Kamu ini benar ya? Kata orang-orang, kamu edan gitu. Udah aneh, terus gendeng gitu, anehnya. Gak waras. Aku itu waras dong. Lu Nawet, ayo pulang-pulang. Ayo. 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 Bu. Bu. Ada apa? Saya mau menikah, Bu. Tolong lamarkan anaknya gubernur buat saya, Bu. Kenapa bengong, Bu? menikah. 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 Menikah itu memang sunnah rosul. Kelayakan dan kepantasan manusia hidup, ya memang semestinya menikah. Karena Allah sudah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Laki-laki, menikah sama perempuan. Tapi kamu dengan anak pak gubernur Piyo yele. Jelasinnya. Aku... Saya memang jelek, Bu. Aneh. Dan gak wajar, Bu. Tetapi saya yakin, Bu. Kalau anak gubernur yang paling bungsu, si Melati, itu pasti jodoh saya, Bu. Kok kamu begitu yakin? Apa karena kamu jatuh cinta, terus kamu jadi yakin begitu? Bukan, Bu. Percayalah sama saya. Saya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau dia harus saya lamar. Nanti ibu pikirkan dulu deh. Ibu belum yakin. Kalau gitu, saya pamit dulu, Bu. Saya mau ke tempat neneknya Astrid. Cuma dia yang bisa berteman dengan saya, Bu. Ya, Bu. Ya sudah, hati-hati ya. Ya. Permisi ya, Bu. Ya. Apa yang harus kulakukan? Kalau aku mau, bagaimana kalau aku benar marah? Dan aku dianggap menghina. Tapi, kalau aku gak mau lamar, nanti Joko tersinggung. Ya Allah, bagaimana ini? Bidang waru, kamu tidak perlu gelisah. Bantulah Joko Kendil. Lamarkanlah salah satu anak gubernur itu untuknya. Melangkahlah dengan yakin. Kelak, kamu akan mendapatkan balasan yang sepadan dengan amalmu. Lapar. Joko. Nyalimu tuh gede ya. Emangnya kamu yakin bakal diterima? Yakin dong, pasti diterima. Bedi. Ya sudah, sekarang kita berangkat, nanti geburu siang. Kita naik ojek dulu ke pangkalan angkot, lanjutin lagi pakai bus. Ya, kira-kira kita baru sore sampai rumah gubernur. Gak usah, Bu. Kita naik teksi saja. Biar cepat. Riga, ya, Bu. Boleh yuk? Naik aku juga cepat. Gak, Bu. Ya, Sri. Jati ya, Bu. Jati ya, Bu. Tadi, ya. Ya itu, itu rumahnya. Aduh. Aduh. Bia, Gia. Ya, pula, lah. Ibu mau kemana? Pak. Ano, Pak? Saya mau ketemu Bapak Gubernur. Ada kepentingan apa, Bu? Izinkan kami, Pak. Kau ketemu sama Bapak Gubernur. Pak Gubernur itu sedang pergi. Sebaiknya kalian itu pulang saja. Saya itu mau melamar anaknya Gubernur. Kamu jangan ngacok. Udah pergi sana. Eh, pergi nggak kamu? Eh, pergi, ayo. Pergi sana kamu. Udah pergi. Aduh, Del. Wes. Kayaknya nggak mungkin ini. Kita pulang saja, yuk. Ayo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Cepat pergi sana kamu. Wes. Ayo, Pak. Ada apa ini? Hentikan. Ada keperluan apa ini? Itu, Pak. Katanya mau ngelamar anaknya Pak Gubernur. Lucu kan, Pak? Lucu kan? Lucu. Senyum kamu terus. Siapa nama kamu? Kenalkan nama saya Joko Kendil. Terima kasih, Pak. Telah menyambut kami dengan baik. Nih, kenalkan ibu saya, Bidan Waru. Ibu, saya mau ketemu sama Bapak Gubernur untuk ngelamar salah satu anaknya. Ayo, mari kutahin. Alhamdulillah. Waduh, dunia sudah kiamat kayaknya. Silahkan duduk, Bu. Silahkan duduk, Bu. Ibu, dari kampung Waru yang kemarin saya datangi, kan? Wah, jauh juga ya perjalanannya. Banyak rakyat yang begitu takut berhadapan sama pejabat. Padahal sekarang ini kan bukan zaman penjajahan kompeni. Sekarang ini sudah zaman merdeka, Bu. Jadi, pejabat harus melaini rakyat. Dan rakyat harus berani. Monggo, ngomong. Maaf sebelumnya, Pak. Kami sudah lancang. Tidak apa-apa. Ngomong saja. Tidak usah sungkan-sungkan. Iya, iya. Anak ini, Joko Kendil, ingin melamar salah satu putri Bapak untuk dijadikan istri. Urusan jodoh, nikah, itu sudah diatur oleh Allah. Jadi, Bapak tidak bisa memberikan jawaban. Dan yang bisa memberikan jawaban itu adalah anak-anak. itu, Bu. Itu, Bu. Pemuda itu pasti sudah bekerja, kan, Pak? Dia sarjana, kan? Dia punya mobil, kan, Pak? Oh, iya. Mas kawinnya itu rumah RST tipe 150, kan, Pak? Lengkap dan kolam berenang sama barnya. Terus, Pak? Pangeran kami mana, Pak? Ini pemudanya namanya Jaka Kendil. Amit-amit, jelong bayi. Papa, jelong pan kami dan Draclo penghisap darah ini, Pak. Saya itu enggak sudi ingat mukanya. Bu, maafkan tadi sikapan anak saya. Iya, Pak. Saya sudah dengar semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan pada kami. Dil, kamu sudah dengar, Tok. Tidak ada yang mau kau nikahi untuk jadi istrimu. Kita pulang saja. Ayo. Permisi, Pak. Oh, iya tuh, Bu. Iki, ono si jiman ya, yang belum menjawab, Lu, Bu. Oh, iya. Melati. Kamu kasih jawaban, Du. Enggak, Pak. Melati, enggak nolak. Apa kamu mau menerimanya? Saya tidak bisa jawab sekarang, Pak. Saya butuh waktu buat berpikir. Berapa hari yang kamu perlukan, hmm? Tiga hari, Pak. Begini, Ibu Bidan. Melati anak saya butuh waktu tiga hari untuk berpikir. Dan tiga hari lagi, Aju dan saya akan memberikan jawabannya. Ya, Bu. Terima kasih, Pak. Kami mohon pamit. Iya, Pak. Benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Eh, Pak Ajudan. Apa yang bisa saya bantu, Pak Ajudan? Ibunya Wonten. Wonten, Pak Wonten. Silahkan. Dulu, Pak. Bu. Ada tamu, Bu. Wonten Ajudan, Bu. Ajudan. 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 Maaf loh, keadaannya seperti ini. Bia. Bia. Bia kabar ya, Pak. Bia kabar ya, Pak. Saya, Bu. Alhamdulillah. Saya kesini diutus oleh Pak Gubernur untuk menyampaikan kabar kepada Ibu. kalau lamaran Ibu ke non-melatih... Ditolak, Pak. Tidak, Bu. Diterima. 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 Aduh. 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 Apa saya tidak salah dengar? Alhamdulillah, Ya Allah. Alhamdulillah. Aduh. Sungguh mulia. Hati nak melatih itu mau menerima lamaran anak saya. Aduh. Terus. Dio. Sebentar lagi kamu bakal jadi calon menantu Pak Gubernur. Aduh. Seperti mimpi rasanya, Ibu. Keyakinan saya tidak meleset, Bu. Melatih memang jodoh saya. Tadinya tak pikir itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Taunya kamu kesantaian juga, Tuan Dio. Aduh. Alhamdulillah, Ya Gusti. Alhamdulillah. Dio. Eh, maaf Pak Judan. Saya kok jadi terlalu gembira seperti ini. Terus, apa yang harus kami lakukan? Kami ini kan cuma orang miskin, Pak. Semua telah disiapkan oleh Pak Gubernur, Bu. Nanti seminggu lagi Ibu dan Joko Kendil diminta datang untuk membereskan apa yang belum beres. Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu. Iya. Joko, kamu itu memang anak yang beruntung karena Melati itu anak kesayangan Pak Gubernur. Juga kesayangan rakyat karena dia baik dan cantik. Iya, Pak. Ini memang anugerah buat saya, Pak. Aduh, terima kasih, ya, Pak. Jangan lupa salam buat Melati, ya, Pak, ya. Iya. Nanti akan saya sampaikan salam itu. Maturnungun sangat, ya, Pak. Aduh, sampaikan salam hormat saya buat Pak Gubernur. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertamaian Pak Judan. Aduh, ooooh. Wih, 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 wih. Wih, 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 Wih. Wih, wih, wih. urungkan nyat kamu itu iya, batalin aja sekalian mumpung belum terjadi hijab kampulnya malu-maluin ada apa sih kak? kenapa marah-marah? apa yang harus dibatalin? apalagi? ya pernikahan kamu itulah sama si Joko Kendil rakyat disini udah pada ngomongin soal pernikahan kamu itu heran, cantik-cantik kok mau sih nikah sama si Kendil itu Melati, pokoknya ya kamu harus dengerin kakak jangan ngebantah sudah lah kak ini sudah pilihanku mungkin Joko Kendil memang jelek, aneh bentuknya gak umum tapi aku yakin kak dia itu jodohku jodoh? kamu tau dari mana kalau itu jodoh? kita berdua aja belum married kamu itu adik yang paling kecil kamu yang menduluin sama pemuda dengan bentuk yang gak karuan lagi Melati, Melati ini rasanya kakak itu mencubit kamu biar kamu tuh bangun dari mimpi kamu tenang kak kan aku yang mau nikah kok jadi kak Mawar sama kak Kenanga yang marah-marah lagian Joko Kendil kan gak jahat sudah lah Kenanga mulai sekarang kita gak usah pedul lagi sama dia adik yang gak bisa diatur ya kita pergi ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terimu Terima kasih telah menonton Sudah Terima kasih telah menonton Selamat malam Bapak dan Ibu Serta hadirin sekalian Hari ini merupakan hari yang kita tunggu Karena sebentar lagi kita akan mengadakan kompetisi bela diri Siapa yang paling unggul akan kita serai tanggung jawab untuk menjaga wilayah kantor gubernurang Dan siapa saja boleh ikut serta Kita mulai pertandingan yang pertama Antara Ali dan Yanto Terima kasih telah menonton Saudara-saudara sekalian Pemenangnya sudah kita dapatkan Yaitu Saudara Ali Tapi masih ada waktu Bagi siapa saja yang ingin bertanding Silahkan maju ke depan Saya hitung mulai dari lima Lima Empat Tiga Dua Tidak ada yang maju Satu Saya Saya mau mencobanya Tidak ada yang maju ke depan Tidak ada yang maju ke depan Tidak ada yang maju ke depan Eits, gak ada urusan ngalah-mengalah Coba deh kamu lihat Bodinya bagus banget Mudah-mudahan aja dia menang Mudah-mudahan aja dia menang Mudah 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 Jadi besok Ibu sudah mau pulang Ya Seminggu lagi aja lah bu Ya gak bisa tol Ibu tuh kan gak bisa ninggalin tugas lama-lama Banyak yang butuh bantuan ibu Mas Joko ikut dengan ibu? Ya enggak Joko tetap tinggal disini Kan udah jadi suami nak lati Ada pemuda tampan Kakak kan segera dapet suami Dibandingkan sama suami kamu sih Belum ada apa-apanya Ada apa kak? Dia diundang makam malam sama papa Kamu harus ikut Apanya juga kamu nungguin Joko Kendil yang pengecut itu Pengecut? Maksudnya apa? Ya pengecut lah Masa lelaki lain tuh bertanding aduk jantan Joko Kendil malah ngumpet Lelaki macam apa itu? Saya dengar bapak punya tiga anak wanita cantik ya pak Iya Tapi yang satunya mana pak? Anak saya itu semuanya memang tiga Dan yang busuk Itu namanya Melati Mawar Kenapa Melati tidak ikut menyambut tamu? Dia gak mau pak Katanya menunggu suaminya pulang Eyalah Melati sudah punya suami tuh pak Iya Tapi ya Suaminya itu jelek sekali Kenapa? Kamu gak boleh ngomong sembarangan Ya? Pak Itu kan emang fakta Liat aja Si Joko Kendil itu kan mukanya emang nyeremin kayak setan Bagaimana kalau malam ini Kamu menginap disini saja Besok pagi baru pulang Ya Anong Tolong Lepaskan saya Tidak Aku tidak akan melepaskan Lamparlah aku Anong Maaf Aku ini udah punya istri Anong sayang Kamu pilih aku aja Kalau kamu pilih aku Aku bakalan abdiin seluruh hidup aku buat kamu Masal Kamu mau nikahin aku ya Maaf ya Aku ini udah menikah Kau Kau Melati Siapa kamu? Kenapa kamu masuk kamarku? Itu tidak sopan Aku kangen sama kamu Jangan kurang ajar kamu Keluar dari sini sekarang juga Nggak mau Orang aku memeluk kamu Pergi Pergi dari sini, pergi Aku tahu siapa suami kamu Suami kamu yang jelek itu kan Yang seperti celengan bagong Kamu jelek sekali sih Suami aku Tidak jelek Dan aku mencintainya Dia tidak pernah melecekan aku Seperti kamu melecekan aku Sekarang kamu pergi dari sini Aku muak melihatmu Memangnya kamu benar-benar mencintai Joko Kendil Dia itu kan orang paling jelek Kauin aja sama aku Tentu saja Pergi sekarang juga Pergi dari sini Aku tidak akan menyianati suamiku sendiri Istriku Aku ini Joko Kendil Aku suamimu Apa sih? Siapa kamu? Aku berani bersumpah Aku ini Joko Kendil Aku sebenarnya Anom Aku tidak percaya Den Anom Ada tamunya nunggu di luar Mari Den Bapak Ibu Pak Anak saya tidak bersalah Pak Anak saya jadi ukur Tenang Bu Anak Ibu hanya diminta keterangan Jika memang dia tidak bersalah Dia pasti akan kami bebaskan Jadi Ibu tidak perlu khawatir Tapi jangan Jangan diborgon Pak Jangan diborgon Tahan anak saya Pak Anak saya bukan menjahat Anak saya bukan pembunuh Pak Jangan Anak 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 Maafkan Anom Bu Selama ini Anom seling nyakiti Ibu Kalau Anom tahu akibatnya seperti ini Bu Biarin aja Anom jadi Joko Kendil selamanya Bu Biarin aja Anom jelek Asalkan Ibu gak sakit Dan Melati tetap mencintaiku Bu Mas Karena wujudmu telah kembali Apapun wujudmu Aku akan tetap mencintai kamu Sampai akhir hidupku Pergilah Mas Aku akan setia menunggumu Segala perbuatan Harus dipertahungjawabkan Apapun yang telah dilakukan oleh Anom Juga demikian Ia tidak akan bisa lari dari dosanya Dan Seandainya dia pun bersembunyi Di balik kendil Tetap saja Di dalam hatinya Dosa itu tidak akan beratuntas Sebelum Dia menembusnya Dengan sebuah hukuman Yang setimpang Selamat mencintai Tuhan Selamat mencintai Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton